Penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2021 di Kabupaten Tabanan dipastikan mulai Senin 21 Juni 2021 mendatang. Ada dua sistem yang digunakan dalam PPDB di masa pandemi saat ini. Sistem daring akan dilaksanakan untuk jenjang SMP dan sistem manual berbasis wilayah untuk jenjang SD. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan mencatat ada 5.854 jumlah lulusan SD di tahun 2021 dengan daya tampung SMP Negeri sebanyak 6.560 kursi, tersebar di 38 sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Tabanan Inyoman Putra mengatakan, tabanan surplus untuk PPDB jenjang SMP Negeri, hanya saja khusus di Kecamatan Kediri, kekurangan daya tampung 168. Jumlah lulusan SD sebanyak 1.160 orang, namun daya tampung SMP Negeri di Kecamatan Kediri hanya 992, tetapi itu nanti akan disebar ke wilayah lainnya seperti Tabanan maupun Marge yang masih memiliki kelebihan daya tampung. Dikatakan PPDB jenjang SMP yang dilakukan secara online, nantinya siswa akan didaptarkan oleh operator sekolah sesuai jalur yang ditempuh. Jaringan internet di 38 SMP Negeri ini dipastikan aman, sehingga proses PPDB bisa berjalan baik dan lancar. Proses pendaptaran akan dilakukan secara online mulai tanggal 21 Juni 2021 pukul 8 sampai 13 Wita, kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi oleh Panitia PPDB. Pengumuman hasil verifikasi akan dilaksanakan Jumat 25 Juni 2021 dan proses daftar ulang bisa dilakukan mulai 5 sampai 7 Juli 2021 pukul 8 sampai 13 Wita. Sedangkan teknis proses pendaptaran telah disosialisasikan oleh pihak sekolah. Para siswa bisa langsung mengakses web yang telah disediakan oleh pemerintah di PPDB destabananerabaru.com. Selanjutnya, peserta didik hanya tinggal memasukkan nomor induk siswa nasional NISN secara mandiri. Sedangkan untuk sekolah dasar, proses pendaptaran akan dilakukan secara manual melalui kepala wilayah masing-masing mulai 21 sampai 26 Juni mendatang. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi oleh Panitia PPDB mulai 28 Juni sampai 1 Juli 2021. Kemudian pengumuman hasil verifikasi akan dilaksanakan Sabtu 3 Juli 2021 dan proses daftar ulang bisa dilakukan mulai 5 sampai 7 Juli 2021. Puspawati Bali Post melaporkan.